Oke guys, welcome back to my youtube channel This is Cahyani Lari Welcome to the color squad guys And salam KB Nah jadi video kali ini Aku bakal ngambil sama beauty Aku bakal ngajak kalian lagi Untuk main makeup-makeupan Tapi main makeup-makeupan hari ini Ada challenge-nya nih Nah jadi kalo biasanya aku makeup-an pake tangan-kanan Sekarang aku bakal challenge diri aku Untuk makeup-an pake tangan kiri Oke, because no challenge No change, oke Sebelum ke videonya, seperti biasa Kalo kalian tuh baru pertama kali mampir di channel Aku jangan lupa untuk subscribe Dan share video ini ke temen-temen kalian juga Happy watching guys Oke, ini adalah Kondisi muka aku ya guys ya Jadi aku tadi cuma pake cream pagi aja Dan aku tambahin sedikit lipstick Supaya tidak pucet Oke jadi kita langsung aja mulai ke step pertama Yaitu kita pake face mist dari Wardah Ingat gak boleh pake tangan kanan Kita harus semua pake tangan kiri Jadi kita mulai dari face mist dulu Oke Jadi untuk challenge pake face mist dari tangan kiri Aku rasa cukup baik Ya pinter juga ya Tangan kiri aku untuk pake face mist Terus kita kipas-kipas Nah kalo kalian yang belum tonton 2 challenge aku makeup sebelumnya Kalian bisa tonton link-nya ada di description box Oke kita masuk ke tahap selanjutnya Oke kita bakal masuk ke step kedua Yaitu aku bakal pake foundation dari Madam G Ingat harus pake tangan kiri oke Dari ngebukanya Terus aku bakal taruh sedikit di tangan kanan aku di jarinya Segini aja Habis itu aku bakal totototolin di wajah aku Oke Oke sebelum pake foundation ini aku ratain ke semua wajah Aku bakal tutup under eye aku atau kantong mata aku dengan lip cream Wardah Oke Jadi aku nih gak bakal blend dulu Aku diamin dulu Eh Gak boleh gak boleh Gak boleh Aduh Netot gitu ya Terus aku bakal pake lip cream dari Wardah untuk nutupin kantong mata Tangan kiri ya guys ya Kita bakal giniin Giniin Terus kita bakal blend Kita bakal blend dengan sponge Dan kita blend Semua produknya Lumayan bagus Aku mau blend pake tangan kiri Cuman Agak lebih cepet pegel Pake tangan kirinya Oke Wah susah guys Kena mataku Guys jangan lupa Foundation juga Harus kita pake di leher Supaya ngebelangi tangan kanan dan tangan kiri Terus kita Lalu disini Oke Eh Hampir aja Disini deh Karena kan nanti kita bakal tutupin lagi tuh Under eye aku Nah sekarang untuk Tadi kan udah pake Apa namanya lip cream dari Wardah Sekarang aku bakal tutup pake Concealer dari Madame G yang light Terus aku bakal buat kayak gini Terus ini bakal naik Oke Oke Blend lagi Pake sponge Yang tadi Dan saya lihat Kanto mataku Sudah mulai tertutup Tapi Untuk blend-blendannya Belum rapi Kanto mata Sudah tertutup guys Kita blend lagi Biar lebih bagus Sudah guys Jadi kalian bisa lihat nih Rata banget Aku lumayan tagung Dengan tangan kiri aku Yang bisa nge-blend foundation dengan baik Seperti ini Kita bakal next step Langkah selanjutnya guys Yang tuh aku bakal pake bedak Ini aku pake bedak bayi Seperti pada umumnya Aku pake bedak gitu ya Jadi aku tuangin di tangan kanan aku Secukupnya aja Terus untuk meratakannya Aku bakal pake sponge Nih Yang kiri Terus aku taruh di under eye aku Di semua wajah Terus diratakan Ini lumayan susah sih guys Untuk Gak susah banget sih Maksudnya Ya agak susah Karena Eh tentu-tukan Bagus Sekarang kita bakal lanjut Ke step selanjutnya Guys Jadi sebelum Kita masuk ke Pewarnaan wajah Dari contour Kemudian blush on Gitu-gitu ya Jadi aku mau kasih tau ke kalian Pake foundation Kemudian pake bedak Pake tangan kiri aja Bagus banget guys Hasilnya super Aku suka Jadi langsung saja Kita masuk ke step selanjutnya Aku bakal contour Dari Madam G juga Aku belum ada produk baru guys Sorry Karena belum gajian gitu ya Jadi belum beli produk yang baru Kita pake produk yang lama Ini hampir aja Pake tangan kanan gitu ya Terus ini Aku bakal contour Aku bakal ambil contournya Aku bakal contour dari Bakal ini ke Gak terlalu susah Untuk contour dengan tangan kiri Oke Udah Terus selanjutnya Aku bakal contour hidung aku Jadi kita ganti brushnya Pake brush yang biasa Pake contour hidung Oke Udah Next step adalah Blush on Jadi aku bakal pake blush on Oke guys Karena contour udah Sekarang aku bakal masuk ke blush on Ini aku pake blush onnya dari Emina Jadi aku bakal taruh Ini di pipi aku Ini yang varian marshmallow ya guys ya Nanti aku bakal campur Dengan Madam G punya Terus kita bakal pake di bawah mata Kalo yang Emina ini Aku biasanya pake untuk Sehari-hari Makeup daily gitu Tapi kalo buat konten Aku biasanya campurin Dengan produknya Madam G Yang warnanya tuh lebih keluar Nah ini mulai keluar nih Warna blush onnya Mulai ada warnanya Terus jangan lupa untuk didagu Ya lumayan bagus lah Oke Udah selesai Terus kita bakal masuk ke bagian mata Oke sekarang kita bakal masuk ke bagian mata Jadi aku bakal pake eyeshadow Nah aku bakal campur nih Dari punyanya Madam G Dan punyanya pop feel ini Nah jadi aku bakal pake dulu Punyanya pop feel Yang warna ini Warna apa nih Gak tau warnanya apa Ini untuk semua Kelopak mata gitu loh Nah kalo udah masuk ke bagian mata Aku rasa ini agak susah ya Desek Apalagi kalo pake tangan kiri gitu Karena tangan-kangan aja Itu kadang kita Gak nyaman Apalagi pake tangan kiri ya Sekarang aku bakal masuk ke warna Coklat yang lebih dark Atau lebih gelap Jadi ini aku bakal taruh Untuk di outer ku Disini Untuk di mata aku Jadi aku bakal pake Simer yang ini Dengan Simer ini Campur jadi satu Terus kita bakal pake Disini Oke guys Jadi ini udah selesai Pake eyeshadow nya Ya kamu buat energy ya Walaupun dia sedikit berantakan Terus ada yang kurang juga Jadi ya tetep Kita harus lanjut Terus kita bakal pake Pensil alis Ini aku pake Pensil alisnya Dari siapa aku gak tau Jadi aku bakal gambar alis aku guys Sebisa aku pake tangan kiri Kita bakal bingkai Ingat Tipis-tipis aja Jangan ditekan Oke Tadam Jadi dah alisnya Nah ini juga bagian tersusah sih guys Karena pake bulu mata ya Masa pake tangan kiri Tapi kita harus coba Oh gak Ternyata gak terlalu susah sih guys Pake bulu mata dengan tangan kiri Tau hat Gampang Apakah kamu pake bulu mata yang lagi satu Apakah di mata kanan tuh lebih susah Wah ini paling susah sih guys Tatatat Oke udahlah ya guys ya Jadi ginilah dia Penggunaan bulu mata sebelah kanan Lebih susah Daripada penggunaan sebelah kiri Nah jadi kita cukupin aja sampai sini Dan ya menurut aku walaupun sedikit Nggak rata di sebelah sini nih Masih ada putihnya Kita lanjut aja dengan penggunaan eyeliner Aduh susah guys Jangan sampai kecoret Tarik Terus Tarik ke sini Tarik Tunggu guys Susah Berantakan Oke 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 Kita lanjut ke step selanjutnya Oke Oke guys Sekarang aku bakal masuk ke bagian bibir Ini adalah step kedua terakhir sebelum penutupan gitu ya Jadi aku bakal pakai lip cream dari Hanasui Yang sebelumnya aku udah pernah kasih tau ke kalian Oke Oke Di bibir juga gampang Nggak terlalu susah Tuh liat kan rapi Terus aku bakal ombre dengan lip cream dari Wardah Seperti biasa Terus Oke ini dah Terus sekarang step terakhir dari pakai makeup ini Jangan lupa kita tutup dengan face mist dari si Wardah Terus kita buka Terus tempat Kipas Dan sekarang aku bakal tunjukin total look dari makeup ini Dengan pakai tangan kiri kepada kalian Oke Oke guys Jadi ini dia hasil makeup kita pada hari ini Dengan tangan kiri gitu ya Challenge-nya dengan tangan kiri Jadi aku mau kasih lihat hasilnya ke kalian Ini pertama ya Dari foundation-nya Itu bagus sih Menurut aku Tadi kan aku juga udah kasih lihat ke kalian ya Dari foundation Sampai bedak Sampai blush on Terus sampai Kontur juga Itu bagus gitu ya Cuman yang tadi di konturnya itu agak sulit Untuk aku Aplikasikan itu di bagian hidung gitu Karena takut hidungnya itu Tulang hidungnya Bengkot-bengkot gitu Jadi aku takut disana Terus pas masuk ke bagian mata Itu eyeshadow-nya itu Lumayan mudah untuk aku aplikasikan Dengan tangan kiri Terus yang bikin susahnya Itu ketika masuk di penggunaan bulu mata Kalian bisa lihat ini bulu matanya Ini masih ada putih-putihnya Itu menandakan bahwa Pengaruh bulu mata palsu itu terlalu tinggi Beda sama yang di sebelah kiri ini Ini rapi ini gitu ya Jadi gak ada putih-putihnya gitu Beda sama yang di sebelah kanan Itu gak rapi banget guys Nah terus penggunaan eyeliner Nah ini untuk yang di sebelah kiri Ini lumayan bagus Dia mengikuti mata gitu loh Yang di bagian sini juga Nah kalau yang di bagian sini nih Nah ini yang ribet berabe gitu loh Jadi agak sulit juga gitu ya Mungkin karena di sebelah kanan gitu ya Terus gak terbiasa juga Makanya dia agak lumayan amburadur penggunaannya Gitu Terus untuk alisnya dia lumayan bagus Tuh 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 Lumayan bagus Terus untuk yang lain bibirnya Ini yang di sebelah sini Hilang sedikit Di bagian kanannya itu Nih kalian lihat tuh Kurang-kurang-kurang ada lipsticknya disana Jadi kurang-kurang bagus Tapi untuk dilihat dari jauh Itu lumayan bagus Kalau dideketin Itu yang kurang bagus gitu Maksudnya masih kelihatan berantakan Apalagi bagian matanya itu masih kurang Tapi overall itu bagus dilihatnya Gitu sih guys Jadi ya Sekian dulu makeup kita hari ini Challenge kita hari ini Dengan tangan kiri gitu ya Ternyata tangan kiri aku itu Lumayan bisa untuk diandalkan Kalau nanti seandainya tangan kanan aku tuh Ada trouble Jadi aku bisa pakai Tangan kiri aku Setidaknya untuk pakai base makeup itu Lebih bagus gitu ya Walaupun Karena kan pakai bulu mata itu Gak setiap saat Jadi kalau pakai base makeupnya aja Itu bagus sih Kalau pakai tangan kiri gitu ya Oke See you next video Jangan lupa untuk subscribe And bye